Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Video ini dibuat sebagai laporan kami kepada PKPSDN Kota Yogyakarta berupa laporan penelitian yang berjudul Rasio Netrophil Limposid Rasio Limposid Monosid dan Skor Prognostic Limposid Monosid sebagai faktor prognostic pada diffuse last bisel limpoma Di latar belakangi data Globoken tahun 2019 dimana limpoma non-hotskin termasuk ke dalam 7 besar kanker tersering yang ada di Indonesia dan 30-40% merupakan jenis DLBCL atau diffuse last bisel limpoma dimana data tahun 2010-2014 tercatat 44,4% kasus DLBCL di rumah sakit Sarjito dan penilaian faktor prognostic pada DLBCL sebelum terapi ini ada beberapa yang pertama adalah dimana IP merupakan alat prognostic standar untuk menilai clinical outcome pada pasien DLBCL sejak era sebelum adanya retuximate dimana IP menstratifikasi menjadi 4 subgrup dengan overall survival berkisar dari 25-75% namun dengan perkembangan terapi berupa penambahan retuximate pada regimen CHOP yang dimana sejak tahun 2002 berimplikasi pada identifikasi subset high-risk pada IP dalam memprediksi prognostic overall survival 5 tahunnya ini berkurang menjadi sekitar 50% sehingga pemeriksaan terkini dengan pemeriksaan IHC, JEP, atau PEP sebenarnya untuk mengidentifikasi pasien-pasien DLBCL yang masuk ke dalam subgrup high-risk pemeriksaan-pemeriksaan ini sebetulnya sangat menjanjikan namun mentek metode ini tidaklah mudah sulit dilakukan tidak mudah juga untuk diinterpretasikan dan tentunya masih ada beberapa validasi lanjut Wilcock et al. mengatakan bahwa salah satu surogen marker prognostic adalah dengan pemeriksaan darah tepi bagaimana hubungan antara DLBCL dengan komponen darah tepi seperti nitrofil, limposid, monosid, dan sel kanker sendiri monosid ini mempromosikan suatu tumorogenesis dan aneogenesis yang mengakibatkan penekanan respon imun dan monosid dalam lingkungan mikrotumor secara induktif mengeluarkan T-cell co-inhibitory ligan B7H1 atau BDL1 yang pada akhirnya akan mensupresif fungsi dari sel reglutari sel T kemudian tumor sendiri menginduksi keadaan inflamatori kronik yang mengakibatkan nitrofilia dimana mekanismenya juga tidak terlalu pasti yang diperkirakan adanya produksi dari GMCSF atau granulosid makrofak kolonistimulating faktor oleh sel tumor sedangkan sitokin lain adalah seperti GCSF interleukin 1, interleukin 6 yang terberkontribusi juga pada peningkatan nitrofil dalam darah sedangkan nitrofil akan mengakibatkan suatan tan membantu perkembangan tumor dengan mengekspresikan MMP9 atau matris metal protein 9 yang melepaskan VEGF dari matris ekstraseluler dan mempromosikan angiogenesis tan juga mengekspresikan sitokin interleukin 1B TNF-alfa yang menginduksi kondisi inflamasi kronik serta produksi arginase 1 yang akan mengambat sel T CD8 serta menciptakan kondisi yang imunosupresi sedangkan MDSC menampilkan fenotap imunosupresi yang membantu perkembangan tumor untuk lymphocyt terutama sel T CD2 akan mengambat dan musak sel kanker dengan mengeluarkan interferon gamma yang akan mengaktifasi NKT sel dan TNF atau tumor nekrotizing faktor dan gransin dan perforin inflamasi, imunitas, dan lingkungan mikrotumor ini memainkan peran penting dalam patogenesis lymphoma sehingga dari Wilco itu mengajukan suatu penilaian yang sederhana berupa skor prognostik lymphocyt monocyt yang membagi tiga menjadi kelompok low risk kemudian intermediate dan high risk sedangkan metode lain ada pemeriksaan rasio nitrofil lymphocyt yang menunjukkan perbandingan respon inflamasi pada host terhadap kanker dan respon imun host kemudian rasio lymphocyt monocyt yang menggabung perkiraan homeostasis imun host dan lingkungan mikrotumor dan lanjutnya adalah yang terakhir ada IP score ini yang sejak awal telah dilakukan sejak sebelum adanya terapi target atau retuximab populasi dan sampel untuk populasi penelitian ini adalah penerita DLBCL yang beropat kesarjito kemudian kriteria inklusi penerita yang terdiagnosis DLBCL untuk pertama kali pada tahun 2012 sampai tahun 2016 menyetujui berpartisipasi dalam penelitian berusia 18 sampai 70 tahun kriteria eksklusi data tidak lengkap dan tanpa terapi analisis data penentuan cut off angka NLR LMR dan skor prognostic limposid monosid kemudian dianalisis kurva dengan kurva ROC dilanjutkan dengan analisis kesintasan atau overall survival dengan univariat dan dilakukan dengan uji Kaplan-Meier lock rank dan analisis selanjutnya dengan multivariate menggunakan regresi cox hasilnya adalah didapatkan pasien NHL pada tahun 2012 sampai tahun 2016 berjumlah 452 pasien dengan dieksklusi sebanyak 267 pasien sehingga tinggal 185 pasien kemudian dieksklusi 45 pasien karena tidak mendapatkan terapi standar air chop dari 140 pasien ini dieksklusi lagi 15 pasien karena data laboratorium tidak lengkap pada pre-terapi didapatkan total 125 pasien dengan terapi air chop data lengkap dan ini didapatkan median overall survival selama 26 bulan untuk data karakteristik dasar penelitian ini berusia berkara 55 tahun dengan median follow up 26 bulan jenis kelamin laki-laki 69 dan perempuan 56 orang dengan usia di atas 60 tahun itu 36 orang atau 28,8% dan kurang dari 60 tahun berjumlah 89 orang hasil nilai cut off dari pemeriksaan ini adalah untuk limfosid monosid rasio didapatkan kurang dari 2,8% dan NLR atau netrofil limfosid rasio lebih dari 3,2% kurva ROC NLR kurva LMR dan kurva skor prognostik limfosid monosid sebelum terapi didapatkan ketiganya memiliki signifikansi yang sama dalam menilai overall survival atau kesintasan pasien sebelum terapi kemudian dari dilakukan uji kesintasan 3 tahun pada pasien di LBCL didapatkan bahwa kesintasan 3 tahun mencapai 76,4% dengan median overall survival 26 bulan sayangnya loss to follow up cukup tinggi sekitar 52% dan tetapi kami lakukan subgroup analisis pada sisa yang 48% tetap didapatkan kesintasan 3 tahun berkisar 61% dan hasil ini itu sama dengan penelitian di luar atau dari literatur dimana Markovic et al tahun 2014 over survival 5 tahun 57% kemudian Wilcock et al tahun 2011 64% Ho et al 2015 mencapai 71,4% Batty et al 2013 kesintasan 3 tahun 73% pada IP 0-2 dan 50% pada IP 3-4 dan median fall up hanya 22 bulan sedangkan Watanabe et al di Jepang tahun 2013 overall survival 5 tahun mencapai 82,5% dengan median follow up 58 bulan sedangkan kesintasan 3 tahun berdasarkan NLR pasien pasien dengan NLR kurang 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 sama dengan 3,2 dibandingkan dengan NLR lebih dari 3,2 ada perbedaan yang signifikan dimana P sama dengan 0,008 dan ini bermakna signifikan pada pasien yang memiliki NLR lebih tinggi itu lebih buruk kesintasannya kemudian dilakukan sub-analisis pada 48% atau 59 pasien itu didapatkan sama didapatkan juga pada pasien dengan nilai NLR lebih dari 3,2 itu lebih buruk kesintasannya dibandingkan pada NLR lebih atau kurang sama dengan 3,2 dengan P 0,008 dan ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Ho et al dan Azuma et al sedangkan berdasarkan LMR kesintasan 3 tahun pada pasien dengan LMR lebih dari 2,8 memiliki kesintasan lebih baik dibandingkan pada pasien dengan LMR kurang dari 2,8 dengan P 0,03 kemudian dilakukan sub-group analistik didapatkan pada pasien dengan LMR lebih dari 2,8 itu lebih baik dibandingkan pada pasien dengan LMR kurang dari 2,8 dengan nilai P 0,14 dan ini pada Watanabe et al tahun 2013 LMR kesintasan lebih dari 4,0 berbeda signifikan dengan LMR kurang atau sama dengan 4 dengan P kurang dari 0,001 Ho et al tahun 2015 LMR 2,11 memiliki P kurang dari 0,001 dan Markovic et al tahun 2014 LMR kurang dari 2,8 memiliki kesintasan yang lebih buruk dari lebih dari 2,8 dimana 66% berbanding 43% kesintasan 3 tahun berdasarkan skor prognosis limposid monosid pada pasien low risk ini memiliki kesintasan lebih baik dibandingkan pasien-pasien dengan intermediate dan high risk dimana perbedaannya P 0,0071 sedangkan pada subgroup analitik didapatkan sama pasien dengan low risk memiliki overall survival atau kesintasan lebih baik dibandingkan pasien-pasien dengan intermediate atau high risk dengan nilai signifikansi 0,0129 dan itu sama dengan penelitian pada Wilcox et al tahun 2011 Markovic et al tahun 2014 dan Ho et al tahun 2015 kemudian dilakukan uji analis univari faktor prognostik kesintasan 3 tahun dimana hasil uji ini NLR LMR dan skor prognostik limposid monosid untuk intermediate risk dan high risk ini memiliki nilai P yang signifikan semua dengan nilai 0 kurang dari 0,05 dan ini dilanjutkan dengan uji multi dengan analis univariat dan multivariat yang tetap konsisten signifikan adalah pada skor prognostik limposid monosid setelah dilakukan uji multivariat memiliki nilai signifikansi intermediate 0,029 sedangkan high risk 0,014 sehingga dilakukan uji pada subgroup 48% hasilnya sama dimana kelompok intermediate risk memiliki nilai p-value 0,046 dan high risk 0,002 disimpulkan bahwa pasien diffuse lasbis cell lymphoma dengan skor prognostik limposid monosid intermediate dan high risk ini memiliki kesintasan hidup 3 tahun yang lebih rendah dibandingkan pada pasien dengan skor prognostik limposid monosid yang low risk ini didukung oleh penelitian hoa et alton 2015 wilcock et alton 2011 sporkovic et alton 2014 dan batik et alton 2013 kelebihan penelitian ini skor prognostik limposid monosid ini menggunakan data populasi lokal yang sebelumnya belum pernah ada dan ini merupakan status imunologis dari pasien penderita di lbcl kemudian nilai cut off didapatkan sesuai dengan karakteristik pasien lokal dan penilaian skor prognostik ini jelas memiliki nilai praktis klinis dibandingkan pemeriksaan yang lainnya keterbatasan jumlah penderita di lbcl yang banyak tidak diikuti dengan terapi standar oleh karena jaminan pada saat itu tahun 2012 sampai tahun 2016 kemudian loss to follow up yang masih cukup tinggi dan penelit ini menggunakan data sekunder yang sangat mengandalkan kelengkapan pencatatan kesimpulannya adalah yang pertama memiliki kesintasan 3 tahun yang lebih baik pada pasien dengan NLR kurang dari 3,2 sebelum terapi namun tidak bisa menjadi faktor prognostik yang independen yang kedua memiliki kesintasan 3 tahun lebih baik pada pasien dengan LMR lebih dari 2,8 sebelum terapi namun tidak bisa menjadi faktor prognostik independen serta memiliki kesintasan hidup 3 tahun yang lebih baik bila skor prognostik limposid monosid masuk ke dalam kelompok low risk sebelum terapi dibandingkan dengan pasien DLBCL kelompok intermediate high risk dan skor prognostik limposid monosid ini menjadi faktor prognostik yang independen pada penelitian ini sarannya adalah skor prognostik limposid monosid yang secara konsisten mempunyai peran prognostik kesintasan pada pasien DLBCL ini bisa digunakan secara rutin sebagai pertimbangan pada praktek klinik sehari-hari penanganan pasien DLBCL memiliki terapi standar untuk meningkatkan kesintasan hidup pada pasien DLBCL dan tentunya diperlukan penelitian lebih lanjut dan jumlah subjek yang lebih banyak untuk memvalidasi nilai cut off dari SPLM atau skor prognostik limposid monosid guna menilai prognostik kesintasan pada pasien DLBCL lebih baik serta waktu yang lebih panjang mencapai 5 tahun mungkin demikian laporan video kami kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh